Intro Dari pembelajaran kita Dan di pertemuan Dereja Persebutuan Pembelajaran ini Kita berdoa dulu Anggi Tua Dini Pembelajaran Pembelajaran kita Dan di pertemuan Dereja Persebutuan Amin Alhamdulillah Amin Pembelajaran Pembelajaran Dereja Persebutuan Para Pembelajaran Dalam Pembelajaran Dan di pertemuan Dan di pertemuan Dengan Pembelajaran Akan kami Semangat Memangani Pembelajaran Dari Alhamdulillah Demi Kristus Tuhan Dan Tuhan Amin Pakai Kami Kami Sampai Tersetul Momentum Amin Amin Dereja Persebutua Sampai Dereja Persebutuan Dereja Persebutuan Dereja Persebutuan Dereja Persebutuan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Seperti yang digambarkan oleh siapa Santo Santo Paulus Santo Paulus menyebut Kristus adalah Kepalanya dan kita ini adalah Anggota Kita disebut satu tubuh Seperti kita punya tubuh Tubuh itu satu Punya kepala dan punya Anggota Anggota badan seperti tangga Kaki, mulut Badan, itu namanya anggota Nanti kita akan kenal Dalam tubuh gereja itu ada Kelompok-kelompoknya Seperti tadi yang Paulus Gambarkan Gambaran tentang anggotanya itu Sudah nanti ada dalam kelompok-kelompok Gereja Selanjutnya baca Di dalam Kesentuhan semua Anggota gereja Mampu menjalin persaudaraan Dan mempunyai Berkomunikasi satu dengan yang lain Sehingga menjadi sehati dan sejua Dalam persentuhan Persentuhan itu berarti Yumpunan Yumpunan Persatuan Semua anggota gereja Semua anggota gereja ini Dalam tanda kutip apa? Yang sudah Di baktis Mampu menjalin persaudaraan Dan berkomunikasi satu dengan yang lain Sehingga menjadi sehati dan sejua Maka setiap Anggota gereja yang sudah di baktis Itu tidak bisa dipisahkan Meskipun ada yang sudah meninggal Ataupun yang masih hidup Atau ada yang sudah berbahagia di sejua Tetap menjadi satu tubuh Sifat sehati dan sejua Bagi kaum berlima Menjelaskan kesatuan Baik kesatuan di dalam gereja yang masih melembara di dunia Kita itu disebut sebagai Gereja yang masih melembara di dunia Maupun dengan anggota gereja yang menerima Di dalam arti penelitian Jadi gereja sedang persaudaraan ini Di antaranya kita yang masih hidup ini Terus yang masih ada dalam arti penelitian Dan gereja atau rumah alat yang mulia Dalam pemulihan surga Artinya yang sudah berbahagia di Jadi itu semua tertikat Dalam satu persepukuan yang disebut gereja Persepukuan alatius Persepukuan gereja Dilekat oleh tubuh dan darah kristus Yaitu persaudaraan dengan anggota-anggota gereja Yang telah meninggalkan kita Jadi mereka yang sudah meninggal Entah itu yang tadi masih ada dalam arti penelitian Maupun yang sudah berbahagia di surga Itu dilikat dalam persepukuan Oleh tubuh dan darah kristus Jadi gereja sebagai persepukuan Orang kristus dan cakup siapa? Semua orang Yang berbahagia di surga Berbagaimana? Baik yang masih hidup Maupun yang sudah berbahagia di surga Ingat, di gereja Kalau kita berbicara tentang gereja Jangan ingat orang yang masih hidup di surga Tetapi juga ingat Mereka yang sudah meninggal Sekarang kita akan mengenal Tradisi dan ajaran gereja katolik Tentang persepukuan Para kudus Yang pertama Itu ada dalam tradisi doa-doa Yang termasuknya adalah dalam reyek ekaristi Keren ekaristinya menjadi pusat Kenjutan bagi rumah kristus Atau rumah katolik Nah ini nampak dalam beberapa doa Atau bagian ekaristi Misalnya Ada di ikrami ulang kudus Lalu ada sahadat para rasul Seperti tadi dalam peridu Atau doa kristus Dan doa syukur Perhatikan di sini Ini contoh Atau gambar Tentang perayaan ekaristi Dimana umat alam Mengikuti perayaan ekaristi Lalu tradisi yang kedua Ada hari-hari khusus Yang ditetapkan oleh gereja Sebagai penghormatan Akan orang-orang yang sudah meninggal dunia Pertama Tanggal 1 November Itu untuk memperingati siapa? Para kudus Para kudus berarti yang apa tadi? Yang sudah berbahagia di sejuruh Terus pada tanggal 2 November Untuk memperingati semua arwah Biasanya tanggal 2 November Gereja katolik itu Merayakan biasanya itu dimakan Sejarah dan berdoa Untuk orang yang sudah meninggal Tetapi kita juga wajib Mendoakan orang lain Atau umat beriman lainnya Yang sudah meninggal dunia Yang membutuhkan doa-doa Di tahun Lalu tradisi yang ketiga Pembaktisan Apa yang dibaktis waktu bayi? Oh ternyata banyak Baktis bayi ya Baikin turun Apakah ada yang dibaktis Waktu kalian usia SD? Apakah ada yang dibaktis Termasuk dalam Baktis termasuk dalam Breda peri Sekretujuan Nah tradisi yang ketiga ini Pemberian nama baptis Yang dianggung dari Adik Santo, santa Atau orangku Adversia Nama panggilannya? Cia Nama keluarganya? Rangang Muta Berarti lengkap ya Jadi nama baptis ketika Ketika ikut baptis Orang tuan mengambil salah satu Nama atau mengambil dari salah satu Nama orang kudus Dengan harapan apa? Supaya Orang kudus itu menjadi Pelagang dan pelindung Bagi anaknya, bagi kalian ini Tidak ada orang tua yang memberi nama Itu asal saja Saya dapat ini Karena artis itu kasih nama Lemingo Tapi tidak tahu apa artinya Lemingo itu Pasti setiap orang memberi nama Memiliki art Kegiatan yang dimaksud ini Adalah kegiatan-kegiatan yang biasa Dilakukan di dalam gereja Ketika Gereja sebagai persekutuan para kudus Tampak dalam kegiatan-kegiatan gereja Seperti Doa bersama Terus Terus Peradaan memperingati Peradaan memperingati Orang-orang kudus Dan menjual Lompok-lompok yang ada dalam Doa bersama Misalnya ada pada ibadah bersama Ketika di lingkungan ada ibadah bersama Siapa yang berarti mengikuti doa bersama Ada ibadah bersama Selain ada di orang-orang kudus Yang lo doa lingkungan Sehat di dua Tidak di mana Itu akan di dalam 11, 12, 13, 16 Hampir sebagian Yang lain yang malas-malas itu Terus ikut ya Karena itu Merupakan kegiatan Sebagai persekutuan Terus Yang utama Ada di sini Selain ada doa Rosario Yang utama ada di sini Selain ada di sini Merayaan ekoristi Wajib kita lakukan Setiap sejak minggu Dan semua Hari-hari Yang diwajibkan Dalam gerai Sekarang kita akan lihat Merayaan ekoristi Selain ekoristi Akan dibagi menjadi Empat bagian Pertama Ritus Buku K 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 Kalian harus hafal doa aku Dari dua ini penting Ucapkan lumayan kita ingat Kalau kita percaya akan Tuhan Alah Bapak yang seterusnya Terima kasih dari jayanku Pada bagian liturgi sabda Berlanjut pada doa umat Disitu bagiannya selesai Bagian liturgi sabda Terus yang ketiga Liturgi Perhatikan liturgi Terdiri dari apa saja Perjalanan persembahan Lalu habis itu Apalagi Doa bangan Dialog atau membuka Berlaku Terus Jadi puncak Puncak dari liturgi Itu ada dimana Doa suatu Bagian terpenting Dari doa suatu Itu ada dimana Konten Saat itulah Hosti dan Anggur Hosti dan Anggur ya Diimani Dibubah menjadi Tumbuhan Jawa Yesus Itulah yang disebut Konsek Rasi Itu bagian yang terpenting dalam Doa syukur Malu Doa syukur agung Dirajukan dengan Doa batang Lalu ada doa Ramai Pembaan alam 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 Lalu bersama dengan pelayan Membersihkan semua peralatan Indonesia Dan Membersihkan diri ini Siap-siap Pada bagian Penuk Penuk Menuk Penuk Kelompok dalam gereja Sekarang kita lihat Apa saja kelompok dalam gereja Kelompok besarnya pertama Kelompok di raki Kedua Kelompok di raki Kelompok di raki Ketiga Kita lihat satu di satu Apa itu kelompok di raki Kelompok di raki Adalah kelompok Yang tertabis Paus Uslu Imah Dan di raki Apa itu hiraki gereja Langsung jawab Paus, Uslu, Imah, Iacon Tidak bisa kita sebutkan Paus, Iacon, Uslu, Imah Itu salah Hiraki itu berarti ter Tersusun di raki Kita harus bangga Menjadi anggota gereja katolik Sebab Pemerintahan di setiap Negara-negara itu Mengambil Cara Atau Contoh Raki dalam gereja Ada kemimpinan Yang boleh dari tingkat tinggi Sampai ke bawah Dan siapa Pemimpinan Pemimpin dan gembala gereja Jadi mereka itu sebagai pemimpin Atau menggembalakan Gede gereja Ini Ini Siapa ini Yang pakai putih Yang putih Lalu gini Lima yang mana Lima yang putih Yang putih Ini Yang pakai jual putih Atau yang Trem 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 Paus adalah pemimpin Gereja Lusi Ketal Atau pemimpin Gereja katolik Ketulian Paus ini Dia adalah pemimpin Tertinggi Gereja katolik Dan dia berdiam Atau bertempat tinggal Di mana Pemimpin Pemimpin Gereja katolik Siapa yang Pemimpin Siapa yang Pemimpin 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 Sekarang Uskup Uskup itu apa Uskup adalah Pemimpin Gereja Lupa Dalam Gereja Kita ini Tinggal Dalam Gereja Loh Kita tinggal Di Kusupan Agung Ada Kusupan Agung Oke Yang Bintang Gila yang Oke Ini Jadi yang Mas Sudah Kelompok Biaran Biaran Wakit Bruder Bruder Dan Bruder Tapi Menucapkan Tiga Kau Apa yang Menitrikan Tiga Kau Pertama Kau 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 Tidak lorak, taat Tiga, kunyian Apa itu kemiskinan? Kemiskinan itu berarti tidak boleh memiliki harta Yang kedua, ketaatan Yang taat sampai mati menjadi pelayan Itu taat Yang taat pada keberadaan beza-beza Lalu yang ketiga, kekunyian atau kesucian Yang didukung selibat Tidak menikah Tidak bersuami Tidak bersuami Sama seperti kelompok hirarki Mereka hidup selibat Tidak boleh menikah Tugas mereka adalah apa? Memwujudkan cara kehidupan Dengan kaum-kaum untuk kesucian Jadi memwujudkan hidup Dengan cara hidup iski, jutaan Dan hidup selibat Sekarang kita lihat kelompok Awang Yang ketiga itu kelompok awang Kalian disebut kelompok apa? Awang Kita ini awang Maka punya tugas? Tata dunia Jadi kita punya tugas Meresapkan tata dunia Jadi yang menata dunia ini Mulai dari perekonomian Pemerintahan Pemerintahan Bisnis Kesehatan Dan sebagainya Itu siapa? Kelompok awang Kelompok awang ini adalah semua umat Yang tidak termasuk berat Dan juga dalam dirawat Tidak tertarik Tidak tertarik Tidak tertarik Dalam berbagai grup Sekarang kita akan Masuk ke dalam kelompok Ibu guru minta Menghitung Beruntanya Satu sampai enam Setiap kelompok Akan melakukan kerjasama Saling membantu Dalam membacakan Masalah yang di guru beri Masalah itu apa? Dalam bentuk Jadi setiap anak Yang sudah pegang ini nomor Kepala masing-masing Nanti dia yang akan Mempresentasikan Pembelajaran Hasil pekerjaan Berdasarkan nomor itu Membagi nanti Lembar kerjanya Lalu Nanti ada Soal Nanti ibu guru Kocok nomor Nomor empat Berarti semua Nomor empat Yang ada dalam kelompok Berdiri Membacakan soal nomor Nomor I Tetapi dalam mengerjakan soal itu Dikerjakan Nomor Kerjakan yang benar-benar Terima kasih pandai Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati